Rumah saya itu kecil pak Ijin Allah subhanahu wa ta'ala pesantren dari Al-Quran Yang hari ini muridnya sejuta Sejuta hari ini Karena kita ada di 8000 cabang Besok 8001 Yang satu di Robogo Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel DTTV Kali ini saya berada di daerah Cirebon Dan kita mau mencari sesuatu yang berkaitan dengan Omongan Yusuf Mansur Yaitu tentang 8000 cabang pesantren rumah tafis dari Al-Quran Nah teman-teman Ini menarik ya teman-teman Karena saya mencoba mencari itu Ya apa ya buru-buru Seri buru-buru 8000 ya Tapi 100 saja gak ada Terus Ini teman-teman daripada penasaran Kita lihat dulu video dari Yusuf Mansur Yang mengatakan bahwasannya Dia punya murid 1 juta Nah gila sekali emang Kalau misalnya kita bisa melihat Muridnya sejumlah itu Tapi ya kita lihat dulu videonya teman-teman Yuk cerut Nah yang mau kayak apa ceritanya Itu yang terjadi Pak dimana ada sejarahnya rumah tafis yang mati Gak ada Dimana ada sejarahnya Ya Jangankan rumah tafis Pengajian ikro dah Rumah yang di dalamnya ada guru ngaji gitu Lihat keluarganya Persep-persep Anak ya Sebandel-bandelnya anak begitu Ya begitu kan Dan yang lain pada susut Dia begitu aja gitu Rumah tafis Karena lebih daripada sekedar tilawa Dia tafis Perhatikan dah Asalnya ngontrak Terlama-lama Bebuntut tuh Asal ngontrak Terus kebeli kontrakannya Tahun berikutnya Mulai bebuntut belakang Zang Kebeli Mulai kanan Zang Mulai kiri Zang Mulai kanannya lagi Zang Mulai kirinya lagi Zang Terus lama-lama Kalau dia istiqamah Dalam 15 tahun 3 hektare Itu yang terjadi sama saya Rumah saya itu Kecil pak Ijin Allah subhanahu wa ta'ala Pesantren dari Al-Quran Yang hari ini Muridnya sejuta Sejuta hari nih Karena kita ada Di 8000 cabang Besok 81001 Yang satu di Robogo Amin Sini pada daftar Siapa yang punya kontrakan Nah gitu Oh enggak Kita enggak ngancurin kontrakannya Biarin aja Cuma kita mau potong atapnya Set gitu Supaya apa Pasang selup Di atas itu kontrakan Naik Satu lantai aja Gitu Gitu keibunnya nih Nanti di atas itu Masuk tuh Santri-santri Nanti dia makan Sama induknya Kalau dia mau makan Ke bawah dah Iya Ke yang punya rumah Asal Supaya mendidik Jangan gratis Sebampunya dah Bisa mampu bayar Sejuta Dia bayar sejuta Enggak mampu Ya 2 juta Enggak apa-apa Ya Makanya sama di bawah Nyucinya sama yang di bawah Jadi ekonominya Bawa juga Naik Oke gitu teman-teman ya Itu videonya Dan sekarang Karena ini berkaitan dengan Yusuf Mansur ya Kita akan selalu melihat Sesuatu di balik itu ya Intinya Kita akan melihat Apa ya Warung Stik ya Ini kebetulan Satu jalur ya teman-teman Kita mau lihat Bisnis Yusuf Mansur Tentang Warung Stik Ini kan Pak Iqbal pernah bilang Ada kaitannya dengan Warung Stik Nah itu dia Warung Stik sayang Disitu ada parkiran Apa dilarang parkir ya Tandanya Dan saya gak bisa Dan ternyata Sepi teman-teman Nah ini kan jam sibuk ya Ini jam Sekitar jam 4 lah Ini jam Biasanya warung Warung-warung Terus pedagang-pedagangnya Itu jam segini Lagi sibuk-sibuknya Melayani ya Termasuk teman-teman Saya lihat tadi Yang lewat juga kan Rame gitu ya Banyak Ya banyak pejalan Pejalan kaki juga banyak Banyak pejalan motor Ya yang kendaraan mobil juga banyak Tapi sepi tuh Liat itu kosong ya Cuma berapa kendaraan Itu kosong loh Kalau investasinya segede gitu ya Kosong Tapi saya gak bisa parkir disitu Karena Dilarang parkir ya teman-teman Nah Teman-teman Ya sudah itu dilewati aja Dan kita mau menuju Ke Lokasi Rumah Tafisnya ya Dan ini masih satu jalur Enak ya Ini masih satu jalur Jadi kita bisa langsung Menuju ke sana Dan Kita akan mencari jejak Satu juta rumah Tafis Yang Satu juta murid di Semajur Dan 8.000 rumah Tafis yang Katanya Darul Ukraan gitu Nah kebetulan Setelah saya cari-cari Di Jawa Barat Itu yang Termasuk Cukup lama Ini adanya Di Jirebon gitu Dan Saya gak akan bilang Yang di Bandung dulu ya Karena yang di Bandung Itu pesantren Nah ini bicara tentang Rumah Tafis ya Rumah Tafis yang kita cari itu Itu rumah Satu juta Yang darul Ukraan ya teman-teman Bukan rumah Tafis yang lain Jadi Kita yang nyarinya Benar-benar Darul Ukraan Nah disini Ada kebetulan Dan Kita cari ya Karena ini Ada Warung Stik Terus ada juga Rumah Tafis Ada juga PPPA Nah sekarang kita mau Menuju ke Rumah Tafisnya Bagaimana Apakah Di jam segini ini Rame atau tidak Karena Kalau rumah Tafis kan Biasanya kan sore ya teman-teman Karena itu sambil Kalau pagi sampai siang kan Sekolah ada rumah Tafis Dan Sanawiyah Itu anak-anak belajar ngaji Itu sore Nah teman-teman Kita langsung Menuju ke Daerah rumah Tafisnya Teman-teman Nah teman-teman Ini daerah masuk Jalur Arteri Yang sudah mau Kesantren ya Dan Ini udah deket Kebetulan Ini saya rekon Di hari kemarin ya Dan saya udah lihat Disini banyak Apa ya Kayak madrasah Terus Sanawiyah Jadi Tempat belajar Ngaji juga ya Jadi Disini kebetulan Ada Ya rumah Tafis juga Ini masih Daerah yang cukup Apa ya Agamis gitu lah Kalau kita lihat Banyak sekali Rumah-rumah Semacam Yayasan Agama Islam Disini udah deket ya Ini Dibarusan Selatan juga ada Berada di sebelah kanan Nah Semoga kita mau Masuk Sebentar Nanti Kita akan lihat Dimana Rumah Tafisnya Nah ini sudah Dekat Ini Mau belok Dan ini Dekat selanjutnya Dengan Rumah Tafis Darur Yang mana Kebetulan Sebenarnya Saya sudah lihat Mapnya Dan di map itu Memang ada gambar Di Sumansur Makanya Wah ini bisa dipastikan Berkaitan dengan Yusuf Mansur Soal ini rumah siapa Ya saya gak tahu ya Karena kan saya gak mungkin Lanya kekelurahan Atas untuk kepentingan Yang Sebenarnya Gak berkaitan dengan Hukum langsung Jadi Cuma kita lihat Kalau bicara sedekah Itu kan Yusuf Mansur Selalu Berhubungan dengan Rumah Tafis Makanya saya coba lihat Sebenarnya Apa sih keunggulannya Gitu Atau Apa sih kehebatan Yusuf Mansur Mengatakan Melebih-lebihkan itu Dan ini mohon maaf Karena Ada penghalang Ada perbaikan Telepon ya Mungkin ini perbaikan Kabel optik Yang ada di atas Nah Teman-teman Ini udah dekat Dan Jalannya ya Untuk Ini cukup sempit Karena mungkin ini Jalur Kelurahan ya Jalur Kelurahan Dan Itu di depan ya teman-teman Nanti saya Coba zoom Nanti teman Teman-teman Perlatikan baik-baik Itu ada gambar Yusuf Mansur Ya teman-teman Nah Coba Sebentar saya zoom dulu Ini Udah dekat sekali Dan Saya akan Belok ke sana Dan itu Di zoom ya teman-teman Namanya Tafis Al-Quran Darul-Quran Nah itu Gambar Yusuf Mansur Itu yang Suka ditempelin Dipahitren itu Dan kita Belok ke situ Coba cari Gak ada Apa-apa sih Sebenarnya Kalau kita lihat Dari situ Gak kelihatan Ada apa-apa Gak dibuka juga Gerbangnya Kayak gak ada Aktifitas Dan nanti Coba saya berhenti Di situ Dan coba Tanya ke Tetangga ya Nah ini Saya sudah Melihat Ternyata di depan Itu ada Pendok pesantren Pendok pesantren Anda ya Anida Maaf ya Pendok pesantren Anida Yang disini Lengkap teman-teman Ini Programnya lengkap Fasilitas juga lengkap Tapi Kok ada rumah Tafis di depan Agak aneh Karena disini Sudah ada pesantren Dan Disini juga Mengajarkan Ini ya Kayak ngaji Kayak gitu Ada bimbingan Konsuling karir Bimbingan Jadi disini Ada Tafis juga Jadi Kok di depan Ada rumah Tafis Apa itu Cuma Ya itu Kita lihat Belakang dulu Nah itu Saya coba Zoom Cuma ada Dua motor Kalau tidak salah Itu dua motor Tidak ada Apa-apa Dan Tadi saya Sudah sempat Tanya pada Disitu Tapi Jawabannya Tidak Tidak ada Yang jelas Tidak Tidak tahu Tidak tahu Ngaji Di pesantren Itu Banyakan Nah teman-teman Sekarang kita Mau menuju Ke PPPA Nah ini Jembatan Layang yang Itu ya Kejadian Cirebun itu Ini Saya lihat Barusan Lihat takunya Disitu ada Mengkol Ada sedikit Menceng Kayak ketabrak Tapi Tapi Itu kasus Berbeda Nah Ini Jalur ini Menuju Ke Arah Bandung Kalau Pelokanang Jadi Bisa ke Pandura Dan Nanti kita akan Lihat Kantornya Strategis atau Enggak Terus Bagaimana Dan Cuma Ini Agak Panjang Perjalanannya Jadi Mungkin Apa ya Nyampe sana Sekitar Jam Lima Kalau Tadi di Warung Masih Sekitar Jam Empat Kurang Ini Nanti Sekitar Jam Lima Sekitar Jam Lima Nah Teman Teman Saya akan Potong Videonya Sampai Nanti Teman Teman Kalau Udah Dekat Nah Teman Teman Itu Sudah Dekat Ini Di Depan Karena Saya Pakai GPS Jadi Bisa Udah Dekat Di Depan Ada Mixu Dan Kita Nanti Coba Cek Samping Kanan Dan Itu Nah Itu Disamping Dekat Vivo Kalau Sekarang Kita Lihat Udah Tutup Mungkin Udah Sore Nanti Saya Akan Sombat Tanya Dengan Tetangga Sebelah Tetangga Sebelah Tapi Saya Nggak Bisa Belok Langsung Karena Ini Bener Bener Macet Jadi Nanti Saya Harus Belok Kanan Dan Saya Harus Ngantri Saya Menghargai Teman Teman Yang Macet Ini Dan Saya Akan Balik Arah Lagi Dan Saya Akan Bertanya Teman Teman Dan Kita Akan Lanjut Ke Video Yang Sudah Saya Belok Nah Sekarang Saya Sudah Belok Dan Saya Sudah Di Hampir Di Depannya Dan Itu Ada Vivo Maksudnya Semacam Counter Penjualan HP Dan Keliatannya Itu Sepi Sepi Sekali Nah Disitu Ada Toko Handphone Yang Cukup Besar Karena Itu Dua Ruko Dan Yang Sebelahnya Itu Ya Mungkin Kayak Fashion Kayak Gitu Ya Sebelah Ruko Ini Ada Bapak Yang Sedang Parkir Maaf Ini Menghalangi Tapi Nanti Saya Coba Zoom Ke Ininya Ke PP Dan Nanti Saya Tanyakan Kepada Mereka Berapa Si Nilai Harga Ruko Disini Atau Harga Sewanya Saya Tidak Tau Ya Yang Pasti Nanti Saya Akan Lihat Dan Bertanya Kepada Yang Ada Disebelah Karena Yang Sebelah Ini Kemungkinan Akan Tau Ya Disini Tulisannya PPPA Darul Quran Kantor Perwakilan Cerebon Jakat Sedegah Wakaf Dan Disini Alamat Teman Teman Bisa Cek Di PEP Yang Sebelah Toko Kosong Ya Teman Teman Yang Sebelah Barusan Keliatannya Sedang Dijual Dan Yang Satu Keliatannya Fashion Ya Kalau Ini Kan Keliatan Dalam Kur'an Nah Kalau Kita Lihat Kantor Kantor Mentereng Karena Disini Adalah Wilayah Yang Cukup Ramai Dan Cukup Macet Kalau Kita Lihat Itu Kayaknya Harganya Mahal Mungkin Ruko Disini Ya Mungkin Sekitar Ya Mungkin Sampai 7 Miliar Atau Berapa Saya Gak Tau Ya Mungkin Sekitar 7 Miliar Kalau Kalau Sewa Disini Ya Mungkin Nyampe Kayaknya Sekitar 50 Keatas Dan Nyari Uang Sewanya Pasti Nyari Dari Sedekah Dan Kalau Kita Lihat Posisi Di posisi Ini Kalau Kita Sedekah Ke Mereka Cuma Buat Bayar Kontrakan Agak Aneh Apalagi Kalau Berkaitan Dengan Uang Dengan Warung Stik Dan Ya Apa Ya Kayak Gimana Gitu Orang Disuruh Sedekat Sementara Rumah Tafisnya Itu Juga Sepi Rumah Tafisnya Sepi Sementara Tempat Untuk Ngumpulin Uangnya Di Ruko Mentereng Teman Teman Bisa Cek Di Map Ada Mobil Juga Dan Sementara Bisnis Jumansur Juga Mentereng Itu Kalau Sewa Itu Mungkin Jumansur Itu Kalau Pertahun Kemungkinan Sewa Yang Disana Itu Bisa Sampai 300 Juta Itu Yang Warung Stik Tadi Itu Saya Maju Dan Saya Akan Tanya Ke Tetangga Sebelah Oke Teman Jadi Menurut Informasi Dari Sebelah Katanya Itu Masih Ada Masih Beroperasi Sampai Sekitar Jam 4 Sore Atau Jam 5 Intinya Sampai Sore Dan Ya Memang Sewa Disana Sangat Mahal Ya Ini Karena Ini Diada Transkota Menuju Kota Dan Disitu Sibuk Banget Orang Pulang Pergi Untuk Kerja Dan Disitu Harganya Mahal Dan Tapi Di Daerah Warung Stik Itu Adalah Di Jalur Protokol Utama Yang Warung Stik Itu Jauh Lebih Mahal Daripada Yang Tadi Dan Yang Yang Paling Mengenaskan Itu Memang Rumah Tafis Yang Dikatakan Muridnya Satu Juta Ternyata Yang Di Jerebon Itu Juga Cuma Satu Dan Ya Keliatannya Sepi 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 Banget Kayak Rumah Penghuni Biasa Mungkin Itu Kayak Apa Ya Kayaknya Karena Yang Di Depan Ada Tafis Kok Itu Dan Juga Pesantren Dan Cukup Besar Keliatan Sekali Di Aktivitas Di Dalam Cukup Besar Tentara Yang Di Darul Kuran Ini Yang Rumah Tafis Yang Cerebon Kayaknya Sepi Kayak Gak Ada Ini Karena Agak Aneh Juga Sih Kalau Ada Pesantren Udah Tafis Tiba Tiba Berdiri Rumah Tafis Lagi Disitu Muridnya Juga Bingung Ya Mending Pesantren Sekalian Karena Lebih Banyak Daripada Cuma Tafis Mungkin Kayak Sampai Disini Jangan Lupa Like Share Lain Jangan Lupa Share Wassalam Wurraha 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 Bye Bye